Halo Boss Beast, kembali lagi di Youtube channelnya TongBoss, channel yang siap bantu masalah Boss Beast semua. Oke Boss Beast, di video kali ini Otong mau kasih tau bagaimana caranya membuat efek video patah-patah. Oke langsung aja, ini di CapCut, silahkan buka aplikasi CapCutnya dan buka proyek baru, kemudian video yang akan diedit. Oke, habis itu silahkan klik videonya dan kita pilih gaya. Nah disini kita pilih kecepatan otomatis, nah ini kecepatan otomatis atau kalau bahasa Inggrisnya itu velocity, automatic velocity ya. Tunggu sebentar, lagi diterapkan. Oke jika sudah, kita klik OK dan kita cobain. Nah kayak gini ya Boss Beast, itu dia cara membuat efek patah-patah di aplikasi CapCut dengan membuat video. Untuk live sampai ketemu di video selanjutnya.